Intro 6 pemain yang pernah dibajak Real Madrid dari Chelsea di adetan bintang Real Madrid menambah amunisi pada buset ruffer musim panas 2022 Mereka telah sukses mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea Mereka tak perlu mengulakan banyak biaya untuk bisa merekrut backtengah asal Jerman tersebut Mengingat ia berstatus bebas transfer Kehadiran Rudiger pastinya akan menambah solid lini pertahanan Real Madrid Tak hanya itu saja, Rudiger juga menambah daftar pemain yang pernah diboyong Real Madrid dari Chelsea Siapa saja kan mereka? Arjen Robbins Arjen Robbins merupakan pemain pertama yang digayai Real Madrid dari Chelsea Momen tersebut terjadi pada Agustus 2007 Real Madrid harus menegok koca sebesar 543 miliar rupiah Untuk menembus wingers asal Belanda tersebut Ia aktif berseragam RL selama 2 musim atau 1 musim lebih singkat dari karinya di Chelsea Ia bermain dalam 65 laga di Semua Acang bersama Real Madrid dengan mencatatkan 13 gol dan 15 asis Ia juga merekuler La Liga dan Piala Super Sepanyol Ricardo Carvalho Sebelum Antonio Rudiger, Ricardo Carvalho merupakan seorang betengah yang lebih dulu pindah dari Chelsea ke Real Madrid Kepindahan tersebut terjadi pada Agustus 2010 Ia ditebus Real Madrid dengan bandrol 124 miliar rupiah Ia sebelumnya bermain untuk Chelsea selama 6 musim Sementara itu, kiprahnya di Santiago Bernabeu berjalan selama 3 musim Baik asal Portugal tersebut Diandalkan Real Madrid dalam 77 laga di Semua Acang Dengan mencetat 3 gol dan 2 asis Ia menjicipi gelar La Liga dan Copa del Rey Michael Essien Michael Essien merupakan salah satu gol dan bertahan terbaik yang pernah ada Ia sempat menjadi andalan Chelsea selama 7 musim Real Madrid lalu memboyongnya pada Agustus 2012 Dengan status pemain pinjaman selama 1 musim Dalam kurun waktu 1 musim Ia merumpun bersama Real Madrid sebanyak 35 kali di Semua Acang Dengan terlihat 2 gol dan 1 asis Sayangnya, gelendang berdarah-gelendang ini gagal mempersembahkan gelar untuk El Real Tibaut Kortois Tibaut Kortois merupakan keeper utama Real Madrid saat ini Ia telah bermain di Santiago Bernabeu Sejak Agustus 2018 setelah direkut dari Chelsea Waktu itu Madrid harus membayar dana sebesar 543 miliar rupiah Ia sendiri sebelumnya aktif pembeli Chelsea selama 4 musim Ia tampil api dan performanya semakin matang saat berseragam Real Madrid Sejauh ini, ia telah turun dalam 180 laga di Semua Acang bersama Errol Dengan menciptakan 74 linsip Keeper asal berjaya tersebut Turut membawa Real Madrid meraih 1 gelar piala dunia Atatop 1 gelar Liga Champion 2 gelar La Liga Dan 2 gelar piala Super Spanyol Ia masih memiliki kontrak dengan Errol hingga Juni 2026 Eden Hazard Semusim setelah dibaut Kortois Eden Hazard menyusul hijrah dari Chelsea ke Real Madrid Tak tanggung-tanggung Errol harus mengontorkan dana sebesar 1,73 miliar rupiah Nominal setinggi itu dianggap sepadan dengan performa api Hazard Selama 7 musim bersama dengan Chelsea Namun pada kenyataan keajarannya menjadi salah satu trafet terburuk yang pernah dilakukan oleh Real Madrid Dari 3 musim yang telah dilalui Sang pemain belum memberikan kontribusi yang signifikan Bada Citra menjadi faktor penghambat Kari Hazard di Real Madrid Wingers asal belga tersebut si Chau ini baru bermain dalam 66 laga Dengan hanya mencatatkan 6 gold dan 10 asis Tendhati demikian Ia telah meraih 1 gelar Liga Champion 2 gelar La Liga Dan 2 gelar piala Super Spanyol Ia masih memiliki kontrak hingga Juni 2024 Antonio Rudiger Rudiger menjadi nama terbaru yang dibaca Real Madrid dari Chelsea Ia hengkang dengan status bebas transfer Setelah masa bakunya selama 5 musim bersama debut berakhir Pada akhir musim 2021-2022 Real Madrid Patut bersyukur mendapatkan tanda tangan Rudiger Meski menjadi pemain gratisan Kualitasnya tak murahan Dengan durasi kontrak hingga Juni 2026 Back aset chairman tersebut Akan membuat ini pertahanan RL semakin kokoh Keenam pemain di atas menjadi bukti Bahwa Chelsea dan Madrid memiliki hubungan yang baik dalam hal transfer pemain Namun tak semua pemain bisa tampil impresif Kira-kira siapa nama selanjutnya setelah Antonio Rudiger? Liverpool dan Real Madrid bersaing mendapatkan gelandang berusia 25 tahun Ini menurut laporan dari VKS Football Gelana berusia mencalabat Telah menikmati musim yang bagus di Uni Tengah Dan telah melihat dirinya dikaitkan dengan kepindahan ke klub yang lebih besar Pemain aset chairman itu bergabung dengan mencalabat pada tahun 2017 Dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Bundesliga Musim lalu Neo House adalah bagian penting dari starting 11 blackback Mencetak 4 gol dan memberikan 4 asis Dalam 32 penampilan Bundesliga Hal ini menyebabkan pemain yang berusia 25 tahun itu dikaitkan Dan kepindahannya ke beberapa kelebesar pada buset transfer kali ini Salah satu tujuan potensial ini adalah Liverpool Gelandang Jerman itu diharapkan berpotensi menambah pengalaman Dan efisiensi ke lingkungan deras yang sudah mengesankan Namun Liverpool mungkin memiliki masa Dan mengamankan tanda tangan pemain Jerman itu Dikarenakan Real Madrid Juga digayatkan dengan sang gelandang Sebelum kos mengalahkan Super Jürgen Klopp Untuk meraih profil Liga Jerman Musim lalu pada final Dan mungkin akan mengalahkan mereka dalam perikutan ini juga Namun teres, tidak akan terlalu putus asa Tentang kemungkinan kehilangan pemain internasional Jerman tersebut Tim ASEAN Jürgen Klopp memiliki banyak bakat di lini tengah Dengan Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Fabinho, dan lainnya bersaing Untuk mendapatkan tempat di lini tengah mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!